Bu, mana ini ibu-ibunya? Buah! Ada *** bahwasanya di dalam harta kita *** siapa orang yang mau berbagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bahwasanya ada satu kisah Pada zaman dahulu kala Pada zaman sahabat Rasulullah SAW Bahwasanya ada seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarakatuh Abdullah bin Mubarakatuh Beribadah Marham al-Majusi Satu kali Abdullah kaget Terbangun Abdullah bin Mubarakatuh Apa mimpi ini betul? Lalu melaksanakan Lalu melaksanakan tawaf lagi Dan tertidur lagi Abdullah bin Mubarakatuh Dan mimpinya sama Sampai tiga kali Disitu yakin bahwa Mimpi ini adalah betul Rasulullah menitipkan salam Untuk Barham al-Majusi Barham al-Majusi Bahwasanya Barham al-Majusi Ini seorang raja Yang mana Ini nyembahnya Nyembah apa? Api Ya Bu ya? Yang suka nyembah api Setelah itu Kembali Singkat cerita Sekembali Abdullah bin Mubarakatuh Mencari Barham al-Majusi Satu bulan dua bulan Ketemu sama siapa? Saba Marham al-Majusi Setelah bertemu Abdullah bin Mubarakatuh Bertanya kepada Barham al-Majusi Wahai Barham Kamu mendapatkan salam dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tolong Apa yang pernah kamu lakukan Semasa hidupmu Yang telah lalu Sehingga Engkau mendapatkan salam Dari Rasuli Rasulullah Barham menjawab Apa ya? Yang sudah saya lakukan Apa Saya punya Anak Sembilan Yang mana Anak saya itu Berpasangan Saya kawinin Anaknya Bukan Kata Abdullah Di dalam Islam Tidak boleh Menikahi Anak Anak Yang terakhir Akhirnya Barham teringat Bahwasanya Ketika satu malam Yang mana Malam itu Barham sedang tidur Dengan Anaknya Yang dijadikan istrinya Ketika tidur Datang seorang ibu-ibu Ngetok pintunya Lalu Lalu Didatangi Ada apa ibu Datang kesini Saya mau Minta api Katanya Setelah itu Apa? Diberikan api itu Setelah diberikan api Tidak lama Kemudian Ngetok lagi Ibu itu Sampai Beberapa kali Ngetok Lalu Barham ini Ini apa Curiga Jangan 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 Kita kan Kalau ada yang datang Suka apa? Suka curiga Jangan Jangan Ini ada orang Yang mau Merampok hartanya Subhanallah Lalu Diikutin Oleh Barham Siapa? Nenek-nenek Tua itu Ibu-ibu tua itu Diikuti oleh Barham Takutnya Ini dia Mau apa? Mau merampok harta Mengambil Harta Barham Setelah diikuti Ibu-ibu itu Dilihat Di dalam rumahnya Anak-anak Yang sedang Menangis Menangis kenapa? Menangis Kelaparan Ibu Aku Lapar Ibu Kapan Ini Masak Nenek Aku pengen Makan Ibu Lalu Ibunya menjawab Bentar ya Neng Bentar ya Neng Ibu lagi masak Sekarang tidur dulu Nanti kalau sudah masak Ibu bangunin Sehingga tertidur anak itu Dan dilihat yang dimasaknya apa? Bukan nasi Ibu Yang dimasaknya apa? Batu Subhanallah Kira-kira batu mateng enggak Bu? Kira-kira Batu sampai kapan Mumpuk enggak? Enggak kan Subhanallah Disitu terketuk hati Barham Al-Majusi Lalu kembali Barham Al-Majusi Ke rumahnya Membawa Sembako Beras Semua Yang dibutuhkan oleh Ibu Tua itu Lalu diberikan Kepadanya Dengan Diberikan kepada Ibu Tua itu Lalu Ibu Tua itu Menjawab Alhamdulillah Sehingga Anak itu Yang tadinya kelaparan Bisa Makan Alhamdulillah Nah ini Kata Abdullah Inilah Yang engkau lakukan Barham Al-Majusi Memberikan Sebagian Hartanya Untuk pakir Miskin Untuk anak yatim Sehingga Barham Al-Majusi Mendapatkan Salam dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Itu Barham Al-Majusi Yang Bukan orang Islam Dan saat itu juga Barham langsung Bersyahadat Bersaksi Menyembah Agama Islam Subhanallah Ibu Dengan kisah ini Kita Jadikan pelajaran Kita Jadikan Untuk kita semua Bahwasanya Di dalam Harta kita Ada haknya Pakir miskin Ada haknya Anak-anak yatim Tolong Sisihkan Dan Alhamdulillah Sore hari ini Kita sudah Keluarkan Sebagian Harta kita Insyaallah Nanti kita Akan bersama Rasulullah Anna wakafilul Wahakadzah Rasulullah Bersabda Bahwasanya Orang yang Mau menyantuni Anak yatim Yang mau Berbagi kepada Anak yatim Nanti bersamaku Di syurganya Allah Wahakadzah Seperti Jari ini Ibu bersamaan Subhanallah Yuk sama-sama Semoga Momentum Tahunan ini Terus berlanjut Dan kita Bisa istiqomah Allah Istiqomahkan Hati kita Allah Istiqomahkan Terus Ketaatan kita Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan semoga Yakin Rizki yang Sudah kita Keluarkan Di jalan Allah Allah ganti Dengan yang Berlipat ganda Amin Ya Rabbal Alamin Ibu-ibu Yang dirahmat Oleh Allah Mohon maaf Saya tidak bisa Berpanjang lebar Karena waktu Yang memang Sudah sore Ya Bu ya Mudah-mudahan Kita dapat Bersua kembali Kalau ada Sumur di ladang Boleh kita Menumpang Mandi Kalau ada Waktu yang akan Datang Insya Allah Kita akan Bersua kembali Bi'idnillah Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Terakhir Kita sama-sama Bacakan Umur Quran Suratul Fatiha Wabil khusus Untuk semua Donatur Yang telah Mengisihkan Hartanya Di jalan Allah Dan juga Untuk kita semua Yang hadir disini Semoga Allah Berikan kesehatan Allah Barakahkan Umur kita Allah Barakahkan Rizki kita Allah Jadikan Anak-anak kita Anak yang Bintar Solih Dan Solihah Allah Jadikan Keluarga Kita Keluarga Yang Sakinah Mawadah Warahmah Dan juga Untuk Saudara-saudara Kita yang Sedang sakit Semoga Allah Angkat Penyakitnya Keluarga Kita Saudara Kita yang Sedang Hamil Allah Berikan Kesehatan Kemudahan Di dalam Persalinannya Dan Kita Semua Kembali Kepada Allah Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Malang Amin Ada Jengsi Ayu Gede Pisan Kasih Nikok Gede Bohong Tak Ibu-ibu Bapak Nyambung Dia Ajak Ngomong Subhanallah Bahwasannya Ada Satu Kisah Pada Jaman Dahulu Kala Pada Jaman Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwasannya Ada Seorang Yang Bernama Abdullah Bin Mubarak Abdullah Bin Mubarak Siapa Katanya Ibu Abdullah Bin Mubarak Abdullah Mubarak Ini Sedang Menjalankan Ibadah Haji Beribadah Dibaitu Kullah Beliau Melaksanakan Tuaf Setelah Tuaf Tujuh Kali Kemudian Terlelaplah Tidur Setelah Tidur Itu Baginda Rasul Mendatanginya Dalam Arti Abdullah Bin Mubarak Bermimpi Didatangi Oleh Baginda Rasul Udah Belum Pernah Kita Ngimpi Didatangi Rasul Allah Sudah Pernah Mimpi Didatangi Rasul Allah Didatangi Mantan Ada Yang Mimpi Didatangi Mantan Mantan Suami Kita Ibu 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 Bahwasanya Abdullah Bermimpi Didatangi Oleh Rasul Allah Rasul Berkata Wahai Abdullah Bin Mubarak Sampaikan Salamku Kepada Marham Al Majusi Satu Kali Abdullah Kaget Terbangun Abdullah Bin Mubarak Apa Mimpi Ini Betul Lalu Melaksanakan Tawaf Lagi Dan Tertidur Lagi Abdullah Bin Mubarak Dan Mimpinya Sama Sampai Tiga Kali Disitu Yakin Bahwa Mimpi Ini Adalah Betul Rasulillah Menitipkan Salam Untuk Barham Al Maju Al Majusi Bahwasanya Barham Al Majusi Ini Seorang Raja Yang Mana Ini Nyembahnya Nyembah Apa Api Ya Bu Yang Suka Nyembah Api Setelah Itu Kembali Singkat Cerita Sekembali Abdullah Bin Mubarak Mencari Barham Al Maju Al Majusi Satu Bulan Dua Bulan Ketemu Sama Siapa Sabah Marham Al Maju Al Majusi Setelah Bertemu Abdullah Bin Mubarak Bertanya Kepada Barham Al Majusi Wahai Barham Kamu Mendapatkan Salam Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tolong Apa Yang Pernah Kamu Lakukan Semasa Hidupmu Yang Telah Lalu Sehingga Engkau Mendapatkan Salam Dari Rasul Rasul Allah Barham Menjawab Apa Yang Sudah Saya Lakukan Apa Saya Punya Anak Sembilan Yang Mana Anak Saya Itu Berpasangan Saya Kawinin Anaknya Bukan Kata Abdullah Di dalam Islam Tidak Boleh Pernikahan Satu Darah Lalu Barham Ingat Oh Mungkin Aku Tikahkan Anakku Yang Kesembilan Karena Yang Kesembilan Anakku Tidak Ada Pasangannya Lalu Aku Jadikan Istri Anakku Ini Kata Barham Kata Abdullah Bukan Dalam Islam Tidak Boleh Menikahi Anak Yang Terakhir Akhirnya Barham Teringat Bahwasanya Ketika Satu Malam Yang Mana Malam Itu Barham Sedang Tidur Dengan Anaknya Yang Dijadikan Istrinya Ketika Tidur Datang Seorang Ibu Ibu Ngetok Pintunya Lalu Didatangi Ada apa Ibu Datang Kesini Saya Mau Minta Api Katanya Setelah Itu Apa Diberikan Api Itu Setelah Diberikan Api Tidak 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 Lama Kemudian Ngetok Lagi Ibu Itu Sampai Beberapa Kali Ngetok Lalu Barham Ini Apa Curiga Jangan 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 Kita Kalau Ada Yang Datang Suka Apa Suka Curiga Jangan Jangan Ini Ada Orang Yang Mau Ngerampok Hartanya Subhanallah Lalu Dikuti Oleh Barham Siapa Nenek Nenek Tua itu Ibu Ibu Tua itu Diikuti Oleh Barham Takutnya Ini Dia Mau Apa Mau Merampok Harta Mengambil Harta Bar Barham Setelah Diikuti Ibu Ibu Itu Dilihat Di Dalam Rumahnya Anak Anak Yang Sedang Menangis Menangis Kenapa Menangis Kelaparan Ibu Aku Lapar Ibu Kapan Ini Masak Nenek Nansinya Mateng Aku Pengen Makan Ibu Lalu Ibunya Menjawab Bentar Ya Neng Bentar Ya Ibu Lagi Masak Sekarang Tidur Dulu Nanti Kalau Sudah Masak Ibu Bangunin Sehingga Tertidur Anak Itu Dan Dilihat Yang Dimasak Apa Bukan Nasi Ibu Yang Dimasak Apa Batu Subhanallah Kira-kira Batu Mateng Enggak Kira-kira Batu Sampai Kapan Empuk Enggak Enggak Kan Subhanallah Disitu Terketuk Hati Barham Al-Majusi Lalu Kembali Barham Al-Majusi Ke rumah Membawa Sembako Beras Semua Yang Dibutuhkan Oleh Ibu Tua Itu Lalu Diberikan Kepadanya Dengan Diberikan Kepada Ibu Tua Itu Lalu Ibu Tua Itu Menjawab Alhamdulillah Sehingga Anak Itu Yang Tadinya Kelaparan Bisa Makan Alham Dulillah Nah Ini Kata Abdullah Inilah Yang Engkau Lakukan Barham Al-Majusi Memberikan Sebagian Hartanya Untuk Pakir Miskin Untuk Anak Yatim Sehingga Barham Al-Majusi Mendapatkan Salam Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Itu Barham Al-Majusi Yang Bukan Orang Islam Dan Saat Itu Juga Barham Langsung Bersyahadat Bersaksi Menyembah Agama Islam Subhan Nallahu Ibu Dengan Kisah ini Kita Jadikan Pelajaran Kita Jadikan Untuk Kita Semua Bahwasanya Di dalam Harta Kita Ada Haknya Pakir Miskin Ada Haknya Anak Anak Yatim Tolong Sisihkan Dan Alhamdulillah Sore Hari Ini Kita Sudah Keluarkan Sebagian Harta Kita Insyaallah Nanti Kita Akan Bersama Rasulillah Anna Wa Kafil Wa Hak 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 Rasulillah Bersabda Bahwasanya Orang Yang Mau Menyantuni Anak Yatim Yang Mau Berbagi Bersama Nanti Bersama Rizki 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 Yang Sudah Kita Keluarkan Di Jalan Allah Allah Ganti Dengan Yang Berlipat Ganda Amin Ya Rabbal Alamin Ibu Ibu Yang Dirahmat Oleh Allah Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Berpanjang Lebar Karena Waktu Yang Memang Sudah Sore Mudah Mudahan Kita Dapat Bersua Kembali Kalau Ada Sumur Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Kalau Ada Waktu Yang Akan Datang Insya Allah Kita Akan Bersua Kembali Bi Iznillah Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terakhir Kita Sama Sama Bacakan Umur Quran Surat Fatiha Wabil Khusus Untuk Semua Donatur Yang Telah Mengisihkan Hartanya Di Jalan Allah Dan Juga Untuk Kita Semua Yang Hadir Di Sini Semoga Allah Berikan Kesehatan Allah Barakah Umur Kita Allah Barakah Kan Rizki Kita Allah Jadikan Anak 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 Yang Bintar Solih Dan Solih Allah Jadikan Keluarga Kita Keluarga Yang Sakinah Mawadah Warah Dan Juga Untuk Saudara Saudara Kita Yang Sedang Sakit Semoga Allah Angkat Penyakitnya Keluarga Kita Saudara Kita Yang Sedang Hamil Allah Berikan Kesehatan Kemudahan Di Dalam Persalinannya Dan Kita Semua Kembali Kepada Allah Dalam Keadaan Husnul Khatimah Al-Fatiha A'udzubillah Minashayman Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm D-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasa'in Ihnina Surah Al-Mustaquim Surah Al-Lazina An-Anda Al-Alayhim Ghyr Al-Maghdub Al-Alayhim Malang Al-Lin Amin Demikian Dari awal hingga akhir Saya mohon bukakan Pintu maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas kesalahan Wallahumma Fikila Akhwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Bok Terima kasih atas B건 direk B건 リ